Ketika Bali, selain dikenal karena keinginan alamnya, juga dikenal karena adat dan budayanya yang tidak bisa kita temui di daerah manapun. Perpaduan antara seni, budaya, dan agama mendorong Bali memiliki keeksotisan tersendiri. Maka tak heran jika Bali begitu mempesona dan tersohor bahkan hingga kemanca negara. Megahnya untayan gunung-gunung, eloknya pantai berpasir putihnya, keramahan penduduk, sakralnya tempat persembahyangan, ajak tradisinya seolah-olah menambah taksu Bali di mata dunia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Salah satu pagelaran seni di Bali yang telah eksis semenjak berabad-abad silam Sebuah tarian yang sakral yang syarat akan makna filosofis Secara etimologis, rande yang dikenal di Bali berasal dari bahasa Jawa kuno Yakni randa atau janda Yang notabene sebut untuk janda dari golongan riwangsa Yakni dari desya, satria, dan brahmana Sedangkan isilah balu diperuntukkan untuk wangsa sudra Konon Rangde itu sendiri merupakan ratu Mahenradata yang hidup di pulau Jawa pada abad ke-11 Namun, karena diduga telah melakukan ilmu hitam kepada permaisuri dari Raja Darmu Dayana Maka ia kemudian diasingkan oleh raja tersebut Karena merasa tidak terima Ia dikabarkan membalas dendam dengan membunuh setengah dari kerajaan tersebut Sedangkan barong itu sendiri dikabarkan sebagai perlambangan dari kebaikan Ia digambarkan sebagai karakter yang berbusuhan dengan Rangde Hingga tak heran Dalam tarian-terian sentra tari kita bisa menyaksikan pertarungan di antara mereka Berbeda dengan Rangda Barong pada umumnya digambarkan memiliki perwujudan seperti seekor sinya Dengan mata melotot dan parin-taring yang tajam Selain itu, barong juga digambarkan sebagai roh pelindung Selain itu juga dipercaya bahwa setiap bagian dari wilayah Bali Masing-masing memiliki roh pelindung untuk melindungi tanah dan wilayahnya masing-masing Satu hal yang jelas bahwa Bukan Bali namanya jika setiap tradisi tidak memiliki makna filosofis apapun Tersirat sebuah makna filosofis dari pertarungan tak pernah habis dan isai Antara barong dan Rangde Tak pernah ada pemenang dan pecundang dalam pertempuran tersebut Sebuah kekuatan yang berimbang antara pihak hitam dan putih Sebuah konsep keseimbangan yang jika di Bali dikenal dengan konsep Rue Binede Atau Yin dan Yang dalam mitologi Tiongkok Sebuah konsep lokal jenius warisan nenek moyang Bahan pembuatan dari barong dan Rangde tersebut tidak sembarangan Konon terbuat dari kayu-kayu yang tumbuh di tempat-tempat sakral Bahkan, orang yang memainkan tari barong dan Rangde pun bukanlah orang sembarangan Diperlukan beberapa ritual tertentu sebelum menggunakan kostum barong atau Rangde Hal tersebutlah yang membuat aroma kesakralan dari tari barong dan Rangde kian kental Di Bali sendiri terdapat beraneka ragam macam jenis tari barong Yakni ada barong ket Barong ket Atau yang lebih dikenal dengan sebutan barong ket adalah tari barong yang paling mudah kita jumpai di Bali Dan paling sering dipentaskan dalam setiap pagelaran Barong ket sendiri digambarkan dengan bentuk perpaduan antara sina, macan, sapi, atau bauma Untuk bagian tubuhnya sendiri dihiasi oleh rangkaian ukiran yang terbuat dari kulit sapi Dipadu dengan aksesoris cermin Serta ditambah dengan daratan bulu-bulu halus yang terbuat dari perasok Semacam serat dari daun sejenis tanaman mirip pandan Ijo atau ada pula dari burung gaga Selanjutnya ada barong bangkal Secara bahasa, bangkal itu sendiri berarti babi besar yang sudah berumur Barong bangkal ini juga lazim disebut dengan barong bangkung Umumnya dipentaskan dengan berkeliling desa Oleh dua orang penari pada hari tertentu yang dianggap keramat Umumnya dipentaskan dengan berkeliling desa atau ngelawang Oleh dua orang penari pada hari tertentu yang dianggap keramat Biasanya barong bangkal diiringi dengan gambelan batal atau tetamburan Kemudian selanjutnya ada barong landung Barong landung sendiri digambarkan sebagai betuk susunan yang berwujud manusia Yang memiliki tinggi mencapai 3 meter Barong landung sendiri sifatnya sangat sakral Serta tidak dikomersialkan layaknya barong cat Barong landung banyak dijumpai di sekitar Bali Selatan Seperti Badung Kemudian juga di Denpasar Giyanyar dan Tabanan Selain barong landung ada juga barong macan Jenis barong yang digambarkan sebagai seekor macan Barong macan sendiri cukup mudah juga kita jumpai di Bali Pementasannya pun terkadang mirip dengan barong bangkung Dengan berkeliling desa Serta ada kalan juga dipadu dengan drama tarik arja Yang diiringi dengan gambelan batal Jadi demikianlah sebuah warisan luhur nenek moyang Bali Yang sungguh teramat eksotis dan luhur Semoga saja para generasi muda Bali Berkenan untuk senantiasa melestarikan kesenian tersebut Mengingat seiring perkembangan zaman Banyak warisan budaya lokal malah terhimpit dan tergerus budaya luar Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan jari 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 j Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.